Karena hari ini ada pertandingan penting, aku tak punya waktu untuk mengurus anggota klub baru sepertimu. Pertandingan penting? Pertandingan antara SD Nankatsu kami melawan Tsutetsu dengan lapangan sebagai taruhannya. Ah, lapangan? Benar. Pertandingan dengan taruhan lapangan. Dalam pertandingan melawan Tsutetsu hari ini, dipertaruhkan kelangsungan klub sepak bola SD Nankatsu. Dan di klub sepak bola SD Nankatsu, ada seorang supporter kuat yang bernama Andego sebagai pendukung. Pokoknya kalian harus mencetek satu angka. Andego, biarpun kau berkata begitu, tapi... Mana mungkin kita bisa merebut dari kesebelasan Tsutetsu? Kalian ini bicara apa? Bukankah kalian telah menerima tantangan dari Tsutetsu? Mengerti? Semua ini kan gara-gara Isisaki. Bisa-bisanya dia menerima tantangan Wakabayashi dari Tsutetsu. Wakabayashi bilang, kalau kita berhasil merebut satu angka, kita bisa menggunakan lapangan ini. Pasti ini jebakan untuk mengusir kita dari lapangan. Karena itulah, teman-teman. Kita harus mendapatkan satu angka itu. Hah? Isisaki! Kalian semua jangan jadi penakut seperti itu. Kenapa baru datang? Tadinya ku kira kau sudah kabur karena ketakutan. Jangan bicara yang tidak-tidak. Memangnya siapa yang mau kabur? Isisaki? Anak itu siapa? Oh iya, mulai hari ini dia anggota tim kita. Tadi saat mampir di sekolah, aku bertemu dengannya yang sedang mengurus kepindahan. Lalu karena itu dia masuk klub sepak bola. Jadi kau yang mengajaknya ke sini? Iya, mulai sekarang dia menjadi anggota tim sepak bola yang ke-12. Iya, aku subasao-sora. Senang bertemu kalian. Hei, Isisaki! Hah? Sini sebentar! Ada apa? Kenapa kau tidak mengajak saja anak yang lain yang lebih kuat, Pak, ya? Menambah berapa orang pun percuma saja kalau semuanya lemah. Kalau hari ini tidak bisa memasukkan satu angka, kita tidak bisa main bola lagi di sini. Kau mengerti, Isisaki? Tentu saja aku mengerti. Dengar ya, biar harus mati pun, kita harus berhasil mendapatkan satu angka hari ini. Iya. Kau mengerti? Iya. Apa itu? Kalian kira dengan semangat seperti itu, kita akan bisa memasukkan bola kegawa Wakabayashi? Wakabayashi? Memang, Genzo Wakabayashi adalah kipar hebat yang tidak membiarkan satu bola pun masuk kegawangnya saat kejuaraan nasional. Di kejuaraan nasional, tak membiarkan satu bola pun masuk kegawang. Tapi aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia telah merendahkan kita semua, senaknya saja. Dengar ya. Hari ini kita harus memasukkan sepuluh angka lebih. Hah? Sepuluh angka? Tapi bagaimana caranya, Isisaki? Memang kenapa? Hiroshi yang jadi penyerang tengahnya, kan? Maaf. Kakiku keseleo saat latihan kemarin. Ini bohong, kan? Di saat sepenting ini. Apa boleh buat? Subasa, mau ikut pertanding? Iya. Baiklah. Mereka kan cuma tim bodoh yang tidak mampu bermain sepak bola. Kalau sampai ada satu penyerang yang tidak berhasil mencetak gol, akan aku keluarkan dari pemain inti. Setelah pertandingan hari ini, kita akan bisa menguasai dua lapangan. Morisaki, kau yang jadi keepernya, ya? Iya. Waktu latihan kita jadi sia-sia gara-gara mereka. Karena itu, di pertanian ini kita jadikan latihan menembak. Iya. Subasa, pantas juga kau memakainya. Oh iya, Isisaki. Bagaimana dengan posisi Subasa? Posisi Hiroshi, biar kita yang mengisi bersama-sama. Mengerti? Lalu Subasa, bagaimana ya? Kau di bagian paling belakang saja, ya? Kau mau kan? Dengar ya. Jangan menghalangi yang lainnya. Oh, sudah di sini semuanya? Kalau begitu, ayo kita mulai. Sayang waktunya kalau dihabiskan untuk menghadapi tim bodoh seperti kalian. Apa? Sudahlah, Isisaki. Sesuai janji kita, kalau kesebelasan kalian bisa mencuri satu angka dari kesebelasan kami, maka lapangan ini akan kami serahkan pada kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa mencetak satu angka saja, mulai besok kesebelasan Ankatsu tidak boleh mendekati lapangan ini. Cerewet! Jangan mengulang kata-kata yang sama. Nah, ayo kita mulai sekarang. Ayo, kalian juga melakukan pemanasan. Kenapa? Siapa tahu nanti ada pemain yang tidak kuat lagi bermain, kalau itu terjadi, kalian yang harus menggantikannya. Mengerti? Ayo, kau serius? Tentu saja aku serius. Ayo, maju! Terus! Ini boleh ya! Eh, berani-nya kalian. Ayo, maju, Isisaki. Terus! Aneh, kenapa Wakabasi tidak ingin bertanding? Kesebelasan bodoh seperti kalian tidak membutuhkan lapangan. Cukup mencetak satu angka saja, kan? Satu angka akan kubasukkan! Kami akan beri kalian pelajaran sampai kalian kapok bermain sepak bola. Nah, sudah saatnya memasukkan bola ke gawang. Ayo! Apa? Yah, bagus! Bolanya bebas! Datang lagi! Sial! Bagus! Dia? Terima ini! Oh, masuk! Masuk! Maaf! Akhirnya masuk juga ya? Iya, iya. Mas Taruh, berikan bolanya padaku. Akanku masukkan. Iya! Bodoh! Bila aku menendangnya! Tidak, si! Bodoh! Akanku masukkan! Lagi-lagi dia! Bagus! Anak pindahan! Eh, katsu masukkan! Iyuh! Ah, apa-apaan ini? Bagus, Tsubasa! Iyuh! Iyuh! Bagus, 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 bagus! Iyuh! Iyuh! Oh, berhasil! 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 Cuma memasukkan gawang nan katsu sudah senang. Bodoh! Berhasil! Berhasil! Bersilir! Berhasil! Bayang! Bersilir! Yah... Ayuh! 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 Cepat masukkan! Ayuh! Kalau aku lihat, pertandingan ini tidak seimbang. Kesebelasan Sudetsu benar-benar hebat. Walaupun hebat, kita cukup memasukkan satu angka saja. Dan aku pasti berhasil. Benar katamu. Kalian, ayo serang. Kalau takut begitu, mana bisa mencetakanku? Benar kata penonton itu. Tapi perbedaan mereka terlalu jauh. Mana bisa? Ayo mulai! Ayo, ayo, ayo! Kejap, kejap, kejap. Kapten, maaf. Siapa anak yang pendek itu? Kalau tidak salah, itu anak pindahan. Anak pindahan. Ayo, dong! Ayo! Iya! Gawang Sudetsu kosong sekali. Baiklah. Tendangan jarak jauh yang luar biasa. Anak itu hebat ya Kalau begini, pasti babak kedua akan lebih menarik Tsubasa, kau hebat Kalau memang jago main sepak bola, mestinya bilang dari tadi Benar Melawan tim bodoh seperti Nankatsu, kalian hanya bisa memasukkan tiga angka Benar-benar bodoh kalian Di babak kedua, kita akan masukkan 20 angka ya Kalau lawannya Nankatsu, paling tidak kita harus menggolkan 30 angka Izawa, Shimada, dengarkan aku Kalian harus jaga si pendek itu Oh, kami berdua Kapten, buat apa membayangi anak pendek itu? Benar Iya, yang tadi itu kan cuma kebetulan Bodoh kalian Kalian jangan sampai lupa Bahwa di pertandingan kali ini, kita akan kalah kalau sampai ke curian satu angka Seandainya tembakan dia tadi itu ngelesat sedikit, pasti sudah masuk ke gawang kita Morisaki, kau akan kugantikan Baik, Kapten Tapi, hanya menghadapi kesebelasan Nankatsu, apa perlu Kapten ikut bertanding? Aku tidak akan membiarkan kesebelasanku dilecehkan oleh anak pendek seperti itu Aku tidak akan membiarkannya Yang jadi lawan kita hari ini adalah klub sepak bola SD Sutetsu yang sangat bangga dengan kemenangannya dalam kejuaraan nasional Apalagi kali ini, mereka datang dengan para pemain intinya Mereka punya ambisi jahat untuk mengusir Nankatsu dari lapangan ini Itu semua karena mereka ingin melakukan latihan di dua lapangan Iya, itu beratis, Nankatsu telah diremehkan habis-habisan oleh mereka Tidak bisa dibaafkan Bagaimanapun caranya, teman-teman Kita harus berhasil, walaupun di babak pertama kita hanya kemasukan tiga angka Itu hebat Seandainya Tsubasa tidak ada, pasti kita sudah kemasukan sepuluh bola Mengenai itu tidak usah dibahas Tsubasa, di babak kedua ini kau ku jadikan penyerang agar bisa ikut menyerang Mau? Baiklah Dengar ya, begitu berhasil mendapat bola, segera serahkan pada Tsubasa Ya, kami mengerti Baiklah, di babak kedua ini, kita harus memasukkan satu angka Ya Bagus, ayo mulai Ya, ayo, ayo, cepat Isi, Ceki, tangan sebentar Ada apa? Begitu ya, aku mengerti Akhirnya kau muncul ke wakabalasi Ayo, cepat Pakar, bolanya kakau, berikan Ayo, ayo Maju, maju, Nankatsu Berjuang, berjuang Tsubasa Ayo terus Ya, ayo serbu Ayo, Shizaki Bagus, Shizaki, serang terus Apa, Pak? Shizaki Terima kasih Tsubasa, berikan padaku Baiklah Sia, siap Kalian jangan mengira Dengan bergabungnya si pendek itu, kalian bisa memasukkan bola ke gawangku Si kecil itu ganti posisi dan jadi ikut penyerang Kalau kau cuma sendiri, mau berusaha seperti apapun tidak akan bisa masuk Berisik, jangan menganggu Minggir Mas Saru, kau maju ke depan Ya Baik, aku mengerti Di pertandingan ini, tidak perlu takut kemasukan berapapun bola Karena kami akan menang kalau bisa memasukkan satu angka Oh, aku mau lihat bagaimana caranya si kecil menghadapi kedua pemain yang membayanginya Tsubasa, kau majulah sampai kotak penalti Baiklah Kau maju juga ya, pendek Baiklah, wakabayasi Coba saja Maju, maju Tsubasa Ayo, Tsubasa Dibu negangkan saja Ayo, Tsubasa Ayo, ayo Apa yang akan dilakukannya? Terus dibayangin dengan ketat Dia dikawarin dengan ketat Tsubasa, menghindarlah Baiklah Isi jaki Bagus Dia melompat Masuk Bolanya masih bebas Kalau begini tidak ada waktu untuk minum-minum Ayo Dia datang lagi Tembak Ayo, masukkan Ayo, majulah 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 Ya Apa? Umpan silang Terima ini Tidak akan kubiarkan Bagus 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 Kau emas Tsubasa Berhasil, berhasil Tidak akan kuampuni Tidak bisa dipercaya Hebat Terima kasih Sekecil Terima kasih Kau telah memperlihatkan permainan yang menyenangkan Aku Aku bisa membiarkan si pendek itu memasukkan bola Tidak akan kuampuni Ganteng itu ganteng sekali Aku suka Aneko Apa kau bebek saja Wakabayashi Kami sudah dapat satu angka Aku telah berjanji Kalian boleh menggunakan lapangan ini Yeay Kau siapa namamu? Aku Tsubasa Ozora Aku Tsubasa Tsubasa Ozora Kau hebat juga Kalau kita bertemu lagi Kau tidak akan kubiarkan memasukkan bola ke gawangku Yang berikutnya Aku akan berjuang untuk memasukkan bola ke gawangmu Ayo teman-teman Hei Lihat Wakabayashi Dia pasti sangat kesal sekali Karena gawangnya kemasukan Sepak bola Sudah lama aku tidak memainkannya Berkat Tsubasa Kita bisa mengalahkan Wakabayashi Iya Dengan begini Kita bisa sedikit bangga Ya kan? Sepertinya Kau harus segera dibuatkan seragam baru Tsubasa Iya Kecil Izinkan aku mencoba insting sepak bolamu Tampakkan yang dah siap Siapa dia? Tampakkan yang dah siap Siapa dia? Hai kecil Umpan tengah yang bagus Paman juga Tembakan yang luar biasa Okeykan Siapa dia? Baik ысah Kecil Baik Tampak Baik Baik selamat menikmati 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 karena bola adalah temanku bola adalah teman kata-kata itu yang kurindukan selamat menikmati selamat menikmati bolamu selamat menikmati 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 sepak bola selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ah, eh? Masuk Ini adalah tenangan salto Tenangan salto Dengar ya, kalau kalian percaya sepak bola menjadi teman kalian, kalian pasti bisa melakukan hal itu Apakah aku akan bisa melakukan tembakan hebat seperti itu juga? Tentu saja, asal kau berteman akrab dengan bolamu Wah, aku mau Iya, aku juga mau Aku juga mau Bagus, mulai hari ini kita semua berteman dengan bola Iya Ibu Aku pulang, aku membawa tamu pulang Wah, siapa ya? Aku Roberto Hongo Senang bertemu dengan anda Iya, bu Katanya dia adalah teman akrab ayah Kebetulan kami bertemu di lapangan sepak bola Ini surat dari ayah Wah, dari Brazil? Iya, saat di Brazil Kapten Ozora telah banyak memberiku bantuan Kali ini pun, aku datang sampai ke Jepang Berkat tawaran baik, Pak Kapten Jadi aku berhutang banyak padanya Pak Roberto, kau tidak perlu sungkan-sungkan di sini Santai saja dan anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri Terima kasih banyak, Nyonya Oh iya, bu Aku lupa Roberto itu pemain sepak bola dari Brazil yang hebat Wah, hebat sekali Itu bagus, Subasa Roberto adalah pemain bola wakil dari Brazil dan menjadi kapten di Brancos Begitu? Pasti ayahmu ingin mempertemukan Subasa dengan Pak Roberto Aku yakin Tidak, Nyonya Justru sayalah yang meminta pada Pak Kapten Agar saya bisa datang ke Jepang Tapi kau beruntung, Subasa Selama Roberto berada di Jepang Ibu yakin kau pasti bisa belajar dengannya Iya Hari ini Kami semua telah memutuskan untuk berlatih dari Roberto Oh, begitu Begitu kan, Roberto? Iya kan? Iya Alasan sebenarnya aku datang ke Jepang Karena aku tidak bisa lagi melanjutkan kehidupanku sebagai pemain sepak bola Itu semua disebabkan karena mataku cedera Aku jadi merusak diriku sendiri Melihat aku yang seperti itu Pak Kapten jadi khawatir Dan aku dikirim lagi ke Jepang Tapi aku tidak ingin membuat khawatir Subasa dan ibunya Karena mereka sangat senang dengan kedatanganku Untuk sementara Aku akan diam di sini Dan tinggal di sini Aku pergi Aku hanya sebegini Ah, panas Aduh, aduh Enak Gurita, enak kan jadi gurita Eh, Mas Saru, kenapa menggurutu saja, cepat dimakan Pako yaki itu paling enak kalau makan di saat masih panas Ah, seandainya aku punya delapan kaki juga Mungkin saja aku bisa bermain bagus seperti Tsubasa dan Roberto ya Ah, kau ini bicara apa? Bukankah Roberto pernah bilang pada kita Kalau mau jago, harus berteman dengan bola Cepat habiskan, kita mau ke lapangan, ayo Ah, tapi hujannya sangat deras, lapangan pasti sangat becek Jangan mancah seperti itu Mas Saru Ah, anego Pertandingan ngetar sekolah sudah semakin dekat kan? Eh, iya, maaf aku Ah, seperti biasa, kau galak Apa katamu? Eh, bukan apa-apa Hehehe, akan kutunjukkan sesuatu yang bagus Tadaa Bagaimana? Hebat kan? Ah Ini buatanku sendiri loh Tapi anego, kenapa cuma nama Tsubasa saja? Tidak apa-apa kan? Benar juga, anego menyukai Tsubasa pada pandangan pertama, ya kan? Jangan bicara macam-macam Cepat sana pergi ke lapangan, ayo cepat! Eh, iya, 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 cepat серьезan Iya, iya, iya Gagal lagi Gagal lagi Berhasil Tsubasa, kau berhasil, hebat Roberto, aku Aku berhasil, bagus sekali Iya Roberto Sepertinya aku ingin sekali lebih pandai lagi bermain sepak bola Saat melihat tembakan Roberto, seluruh tubuhku terasa panas membarah Aku tidak tahu kenapa Begitu ya? Seperti hanya Roberto, saat bersama dengan bola Aku juga merasakan kesenangan luar biasa Benarkah? Tapi, masih banyak sekali hal yang belum ku ketahui Karena itu, aku ingin tahu lebih banyak Dan aku ingin sekali menjadi teman sejati bola seperti halnya Roberto Baiklah, aku mengerti Asik Terima kasih, Roberto Aku akan berlatih dengan giat Percayalah, aku akan berlatih Tsubasa, coba lakukan sekali lagi Baiklah Pelatih, John Berkat bantuan dari Kapten Ozora Aku mencoba berkonsultasi pada dokter di Jepang Tapi, seperti yang kuduga Hasil pemeriksaannya sama Retinaku telah rusak Karena itulah Tolong adakan pengumuman pengunduran diriku di sana Dan untuk sementara, aku akan berada di Jepang Meski saat ini, aku masih berjalan di tengah kegelapan Tapi, rasanya aku mulai melihat cahaya Meskipun, aku juga belum tahu pasti Kemana cahaya itu akan menerangi jalanku Pokoknya, aku akan terus mengikuti cahaya itu Coba sekali lagi, Tsubasa Ya Pokoknya, aku terus akan mencoba mengikuti cahaya itu Ya Bagus, Tsubasa Sampai jumpa